pas aku lihat Instagram Bapak Kinanda Tunggal Ika lihat konten Youtubenya aku ngobain-ngobain hubungin beliau respon itu ramah, baik gak neko-neko, gak macem-macem gak yang apa-apa ini itu, tuh gak terus aku coba hubungin, aku coba WA beliau tuh cuma minta foto kerennya lagi tuh cuma foto loh ya konsultasi jarak jauh, bukan antar daerah bukan, antar negara ini mah aku di Indonesia, Bapak di Hongkong di Trawang dari sana cuma sebulan lebih, pokoknya dua bulan itu aku udah ngerasain perubahannya deh semua kondisinya membaik gak perlu balas dendam yang kayak gimana yang pake santet ini, itu enggak dia itu malah bikin cair suasana, semuanya membaik lah pokoknya cuma lewat foto jarak jauh keren ya, bisa cepet loh progresnya perubahan itu keliatan banget aku bersyukur banget bisa kenal Bapak aku bersyukur banget Bapak bisa bantu saya terima kasih banyak ya Pak, aku percaya dukun itu gak serem sekarang buktinya beliau itu ya, keliatannya serem tapi baik banget loh tampangnya betato, tinggi, gede gitu ya tapi enggak, baik-baik banget enggak seserem yang aku bayangin yang kayak dukun jampe ini itu dukun santet yang begini-begitu yang genit yang ini, enggak, baik banget orangnya pokoknya aku selalu doain Bapak sehat banyak rejeki banyak kliennya bisa selalu banyak bantu orang pokoknya Bapak sukses selalu sehat buat Bapak dan keluarga terima kasih banyak ya Pak selamat menikmati Halo, bertemu lagi bersama saya Kinanda Tunggal Ika ya para fans dan viewers setiakin Anda Tunggal Ika dimanapun Anda berada kali ini saya mau review ya juga agak sedikit ya memberikan penjelasan dan berbagi sharing ini bukan terlihat sombong atau mau membanggakan atas-atas apa prestasi saya juga ya apa yang sudah saya bantu kepada orang bukan saya sombong atau saya mau pamer tapi disini saya lebih mau membuktikan atau juga memberikan pemahaman dan pengetahuan gitu dan artinya ada penilaian dan pengakuan sendiri daripada pasien saya atau klien saya dan ini saya sudah minta izin sebelumnya kepada pasien saya klien saya untuk saya bikin konten dan ini semua saya ambil berdasarkan kejadian nyata ataupun juga realita ya atas apa yang saya sudah bantu tolong dengan kemampuan magic atau kemampuan supernatural yang saya miliki sebagai saya profesi paranormal atau dukun ya seperti itu dan ini adalah salah satu kesaksian atau juga nyata dari pasien saya saya tidak sebutkan siapa sosoknya siapa profilnya yang jelas saya hanya menampilkan kesan-kesan dan juga pandangan juga komentar karena saya bantu pasien saya ini yang sedang lagi ada masalah ya itu sekitar 3 bulan lalu lah kurang lebih gitu di tahun 2023 ini gitu nah sekarang ini posisi di bulan November ya itu bisa nanti saya lihat ibu kamu bisa balik balik lagi sama kamu dan anak kamu bisa kumpul lagi bareng satu rumah lagi nanti dengan ibu kamu ya ini sih saya lihat ada harapan bisa balik gitu nanti saya coba ya nanti kamu kabarin saya udah lihat foto-fotonya misalnya butuh foto aja gitu nanti selebihnya nanti saya ini doakan gitu ya oke baik pak saya tunggu walaupun bapak jauh di Hong Kong dan saya di Indonesia saya lihat dari youtube bapak dari instagram bapak saya berasa tuh kayak bapak tuh bisa bantu saya gitu dengan lihat testimoni testimoni yang ada saya berharap bapak bisa cepat bantu saya kasih perubahan yang lebih baik lah biar saya bisa komunikasi baik lagi dengan ibu saya saya bisa kumpul lagi dengan anak-anak saya saya tunggu ya pak alhamdulillah pak setelah beberapa waktu ya ya udah sebulan dua bulan ini saya udah bisa komunikasi lagi dengan ibu saya dan responnya sih baik terus ya percaya lah saya bekerja baik-baik bukan bekerja yang maaf menjual diri atau apa gitu ya soalnya dengan ya di keluarga saya tuh gimana ya pak saudara saya tuh ngejet saya tuh kerja yang macam-macam dengan uang yang tidak halal padahal saya kerja jauh masih menjaga diri dan bekerja dengan halal tapi alhamdulillah berangsur membaik lho pak tiba-tiba tuh kayak ibu aku tuh yang udah oh yaudah kayak yang gimana sih yang gak se-emosional dulu yang gak se-benci banget dulu alhamdulillah juga rejeki aku juga bagus bisa ngasih orang tua respon ke orang tua juga bagus membaik lah sih pak bagus banget prospeknya ini dua bulan lho pak aku ngerasain aku juga udah komunikasi lagi sama anak-anak anak-anak udah bisa dihubungin udah bisa telepon-teleponan dua bulan ini saya konsultasi sama bapak hasilnya tuh kayaknya kayak gak nyangka gitu sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan saya beragama islam makanya saya mengucapkan salam terkait dengan bapak kinanda tunggal ika beliau adalah sosok yang baik gimana ya mungkin sebagian orang menilai wah serem nih awas hati-hati inilah itulah anulah dia kan dukun dia kan ini dia kan itu awas lho gini-gini mungkin beberapa orang yang gak kenal dan gak tahu dalam mungkin bisa ngejudge si bapak atau mungkin supranatura lainnya macam-macam sehubungan aku alhamdulillah gak sembarang ngomong menurut aku dibilang dukun itu begini-begini begitu kayaknya gak semua ya yang aku tahu bapak kinanda tunggal ika ini gak tahu ya ada gak sih namanya dukun positif yang jelas dia tuh baik sabar terus dia tuh gak pernah netting gak pernah negative thinking always positive ya jadi kalau misalnya ngasih masukan tuh dia tuh gak karena hasutan si ini berpikir macam begini atau sok-sok tahu atau gimana enggak dia tuh menelaah dulu terus dia tuh melihat karakter kita kayak gimana nah mencoba mendalami siapa kita dengan apa yang kita ceritain atau sharing ke dia dengan dengan apa yang kita ceritain atau kita curhatin ya terus ya namanya konsultasi lah nah selama yang aku tahu dan aku kenal bapak ini tuh dengan keilmuan dengan kelebihan yang dia punya gak seserem gak seserem yang kayak aku bayangin oh dukun begini loh enggak jadi dia itu tetep walaupun supranatural ya pake logika juga terus dilihat dari sudut pandangnya berbeda ya kayak sharing lah memang agamanya gak islam kayak aku dan disini aku ngeliat gimana ya ya makhluk gaib itu kan memang ada santet dukun itu ya mungkin yang setahu aku tuh yang dibilang ilmu hitam ya buat dipake kejahatan nah santet telur segala macem itu itu dukun dukun yang jahat yang bisa dibilang ilmu hitam tapi kalau bapak sih enggak ya dia lebih bikin bikin adem gitu bikin suasana tuh ya gak bersih teruh lah jadi gak rusuh gak ricuh gitu dengan aku pernah konsultasi sama bapak bapak tuh ngasih sudut pandang yang bikin aku tuh gak takut gitu yang bikin aku tuh yang gak berpikiran macem-macem atau ilfil atau apa enggak justru malah aku tuh jadi gak takut dengan hal-hal yang agak mistis itu jadi kita tuh pandangan kita terbuka gitu ya namanya di dunia ini kan makhluk bukan cuman manusia aja ya bukan cuman hewan tapi makhluk gaib pun ada nah kenal sama bapak nih jadi kayak ngerti oh batasannya seperti ini oh oh makhluk ini kalau diginiin ya makhluk gaib itu kalau kita gak ganggu dia juga gak akan ganggu kita terus cara bapak mandang makhluk gaib itu gimana ya kalau yang aku lihat dari konten-konten beliau sebelumnya jadi bikin aku tuh gak takut nah gimana ya rasanya tuh gak seserem yang aku bayangin dulu deh gitu gak seperti yang kita bayangin kan kalau suplah natural atau kalau katarang kampung madukun ya serem lah yang jahat lah yang apa-apa duit lah yang genit lah yang gimana gitu ya yang kalau kita kenal sama dia kita bakal di dukunin lah di sampet lah kalau ini itu enggak sih dia tuh baik banget malah itu kayak temen gitu nah aku tuh bersyukurnya kenalnya tuh kan sempet konsultasi ya lagi kayak soal mistis-mistis gitu ya dia tuh bikin kita tuh gak beranggapan dan gak berpikir serem gak semua dukun kayak gitu ya jadi kalau misalnya untuk konsultasi ah jangan ntar ini nih kalau aku sih enggak aku nyaman jadi kalau misalnya kayak ada apa-apa ya ketemu kita kenal sama yang ngerti yang paham kenapa enggak apalagi dia kan ada keilmuannya ada kelebihan khusus walaupun agamanya gak sama kayak aku tapi beliau tuh enggak enggak pernah mandang dari agama sih jadi kalau mau ngobrol tuh enak gitu kalau mau konsultasi tuh nyaman terus enggak serem enggak apa-apa udah apa kita bales santet gini-gini enggak dia tuh pikirannya tuh positif aja gitu cuman enggak tahu ya di belakang dengan keilmuannya yang dia punya dia ngapain yang jelas enggak bakal bikin berkerusua sana enggak malah lebih mencair lebih adut terus sudut pandang dia itu enggak kayak yang kita oh ini nih gara-gara ini begini enggak kalau dia tuh enak oh udahlah ntar juga ini gampang lah ini adem aja gitu pokoknya kalau untuk konsultasi sih sejauh yang aku lihat sejauh yang aku tahu sejauh yang aku kenal dengan Bapak Kinanda Tunggal Ika Dukun itu enggak serem jadi enggak ada salahnya kan kita konsultasi dengan orang yang berlabel Dukun walaupun kata orang serem tapi Bapak enggak buat Bapak Kinanda Tunggal Ika sebelumnya saya berterima kasih banyak Bapak sedikit banyak sudah membantu saya dalam permasalahan saya walaupun hanya lewat konsultasi dan kirim foto dari Hong Kong sana dari Hong Kong ke Indonesia ya saya kan di Indonesia Bapak di Hong Kong ya ada hal yang membuat membuat saya yakin dengan kelebihan yang Bapak punya dan saya berterima kasih melewati Bapak saya dibantu dan terima kasih juga sedikit banyaknya Bapak sudah banyak menolong saya sudah banyak bantu saya dan saat ini semenjak mengenal baca saya merasa Dukun itu enggak seren enggak seperti image belakangan terakhir ini atau dari dulu kala ya bahwa Dukun ini begini begitu enggak dan baru kali ini saya bertemu berkenalan dan berteman dengan Dukun yang dibilang gimana ya Dukun 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 Dukun